Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Sudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Selamat kita berjumpa kembali dalam merenungan pada pagi hari ini Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan selalu ada atas kita Kebaikan dan kasih karnianya yang menopang Sudara dan saya Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan mari kita berdoa Bapak Sorgawi Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk berkatmu, kemurahanmu, pimpinanmu dan penyertaanmu Dari malam hingga pagi hari ini Kembali kami ada lagi Kami diberi kesempatan baru untuk hidup dan mengalami berkat anugerah Tuhan Dalam rencana Tuhan yang baik Saat ini kami mau mendengar sabda firmanmu Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendakmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, Amen Sudara yang dikasih Tuhan ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 16 ayat 13-14 Tertulis demikian Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih Sedara yang dikasih Tuhan Eddie Rickenbacker Seorang pilot pesawat tempur di era perang dunia pertama Yang mendapatkan gelar kehormatan Karena sikap bela negaranya Pernah mengatakan sesuatu tentang courage atau keberanian Ia katakan Courage is doing what you are afraid to do There can be no courage unless you are scared Keberanian adalah melakukan apa yang kamu takuti Tidak akan ada keberanian kecuali kamu merasa takut Keberanian, sudara, bukan berarti ketiadaan rasa takut Tapi bagaimana kita mengatasi rasa takut itu Dengan bertindak dalam pertolongan Tuhan Penyertaan Tuhan membuat kita berani Pimpinan Tuhan membuat kita tidak takut dalam melakukan dan menghadapi segala sesuatu Dalam 1 Korintus 16 ayat 13-14 ini dikatakan Pasal 16 ini merupakan pasal atau bagian yang terakhir dari surat yang pertama dari Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Itu sebabnya di bagian akhir dari suratnya Ia memberikan inti sari Nasihat yang perlu dilakukan oleh jemaat di sana Dalam nasihatnya itu kita perhatikan Ada bagian yang dikatakan Bersikaplah sebagai laki-laki Perintah untuk bersikap sebagai laki-laki Bukanlah berarti bahwa seorang perempuan harus menjadi seperti laki-laki Tapi perintah ini Mengajak semua jemaat di Korintus Untuk memiliki keberanian Dan tidak takut dalam menghadapi apapun juga Bersikap sebagai laki-laki juga bisa berbicara Atau bisa mengandung makna Memiliki sikap dewasa dan bertanggung jawab Selain itu sikap sebagai laki-laki Berbicara tentang menjadi kuat dalam segala keadaan Sayang sekali saudara di era sekarang ini Ada banyak sikap dari laki-laki Yang membuat makna dari kata-kata ini Menjadi mengalami penurunan Ada banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab dalam hidupnya Banyak laki-laki yang hidup dalam ketakutan Tidak memiliki keberanian Dan tidak mau bertindak dalam kebenaran Walaupun demikian Kita masih bisa tetap mengerti Apa yang terkandung dalam pesan di ayat ini Berkaitan dengan bersikap sebagai laki-laki Itu agar kita menjadi orang yang berani Tidak putus asa Tidak menyerah Tidak terpuruk dalam kekecewaan Tapi berani untuk bertindak Melakukan segala sesuatu Dalam pimpinan dan rencana Tuhan Yosua sebelum masuk ke tanah kanaan Ketika ia diberikan estafet kepemimpinan Dari Musa Yosua diberikan perintah oleh Tuhan Untuk menguatkan hati Dan tidak takut Dalam menjalani Apa yang harus ia hadapi Inilah saudara sikap Sebagai laki-laki Kata-kata ini tidak bermaksud Untuk meremehkan Sikap dari perempuan atau wanita Ada banyak wanita yang hebat Berani Dan kuat di dalam Tuhan Tapi sekali lagi saudara Inti dari pesan dalam ayat ini Berkaitan dengan bersikap sebagai laki-laki Adalah agar kita jadi orang-orang yang berani Dan berjalan dalam kekuatan Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Kalau ada di antara kita yang saat ini Selama ini terus-menerus dikuasai ketakutan Tidak bisa mengambil sikap dan tindakan Karena tidak punya keberanian Mari saat ini saudara Bersikap berani Dalam menghadapi segala keadaan Dan situasi apapun Di depan kita Jalani hidup dengan iman Dan mengandalkan Tuhan Tuhan pasti menolong kita Dan memberikan kemenangan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Yang sudah kami dengar pada saat ini Yang berbicara dan memberikan kami Nasehat Teguran Ajaran Tuntunan Untuk menjadi orang-orang percaya Yang hidup dalam keberanian Bukan hidup dalam bayang-bayang ketakutan Tapi berani melangkah dalam pimpinan Dan dalam rencana Tuhan Kami sadari Tuhan Bahwa Tuhan memberikan kepada kami Bukan roh ketakutan Tapi roh yang membangkitkan kekuatan Itu sebabnya kami tidak mau takut Tidak mau dikuasai oleh Kekuatiran Kecemasan Kegelisahan Dan berbagai pikiran keraguan Tapi kami mau bertindak dalam iman Dan penuh keberanian Sebab Tuhan bersama kami Dan menolong kami Dalam segala keadaan Berkatilah kami Tuhan Di sepanjang hari ini Dalam segala tugas aktivitas kami Pimpin kami Tuhan Agar kami menjadi pemenang-pemenang Dan kehidupan kami menjadi berkat Kesaksian bagi banyak orang Kami berdoa Bagi yang sakit Dan yang sedang dalam pergumulan Agar tangan Tuhan menjamah Melawat dan menyatakan Kuasa kesembuhanmu Bagi setiap kami Kami serahkan semua Kedalam tangan kasihmu Kami percaya Tuhan memimpin kami Dan menyatakan Menggenapi rencanamu yang indah Bagi setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Mari sama-sama kita berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang Yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amen Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat anugerah dari Bapak Surgawi Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dengan roh kudus Menyertai kita semua Sekarang ini dan sampai maranata Tuhan Yesus datang kembali Dan bahkan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan Buat Sudara semua Dan roh kudus akan menolong Sudara Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sudara semua Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya Haleluya